Pemirsa program YES telah memberikan dampak positif ke 8.000 petani muda di Banyuwangi dengan melakukan pelatihan baik di dalam negeri hingga luar negeri. Program YES sendiri bertujuan untuk menjaring dan meneruskan generasi petani dan peternak ke kaum milenial. Kebutuhan akan pangan serta ketersediaan pangan di Indonesia kian meningkat sementara pelaku pangan atau petani terbatas menjadikan pekerjaan rumah bagi Pol Bantan dari Kementerian Pertanian untuk menyiapkan petani dari kalangan milenial. Untuk itu pihak Pol Bantan mengeber program YES di kalangan petani milenial di Banyuwangi, Jawa Timur. Program YES ini dikhususkan untuk kalangan muda terutama pada usia 18 tahun hingga 39 tahun. Program YES untuk di Jawa Timur ada di 5 daerah dan salah satunya di Banyuwangi. Banyuwangi dipilih karena menjadi salah satu program dari Dinas Pertanian Banyuwangi. Program YES telah memberikan dampak positif ke 8.000 petani muda di Banyuwangi dengan melakukan pelatihan baik di dalam negeri hingga luar negeri. Selain itu petani muda yang ikut program YES ini juga nantinya terseleksi untuk mendapat dana hibah untuk bidang pertanian dan ternak. Dalam launching agrowisata-wisata taman suruh di Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, MAProgram YES diberikan secara simbolis oleh Bupati Banyuwangi. Ipuk Fiesta Dhani didampingi Direktur Politani Pembangunan Pertanian Malang, Setia Budi Udayana. Ipuk Fiestian Dhani menyambut positif program YES dari Pol Bantan karena sejalan dengan program Dinas Pertanian Banyuwangi, jagoan tani yang sama-sama menjaring petani dan peternak dari kaum milenial. Ya, Alhamdulillah kita mendapat dukungan untuk anak muda kita yang mendapat dukungan dari Pol Bantan Kang terkait dengan pelatihan ya, pelatihan dan juga sekaligus support atau tadi anggaran dana, anggaran untuk modal usaha bagi para peserta YES ini. Jadi mereka juga tidak hanya sekedar, hampir sama dengan jagoan Banyuwangi, tapi ini lebih diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di desa-desa, anak muda yang ada di desa-desa. Menurut Setia Budi Udayana, selaku Direktur Politektik Pembangunan Pertanian Malang, program YES dari Kementerian Pertanian bertujuan untuk menjaring dan meneruskan generasi petani dan peternak ke kaum milenial. Karena kebutuhan akan pangan meningkat, sementara pelaku usaha pangan terbatas, yaitu petani dan peternak. Untuk itu program YES ini, untuk mencari bibit-bibit petani dan peternak baru dari kalangan milenial, dari usia 18 tahun hingga 38 tahun. Program YES adalah program penemuan keunggaraan usahaan banyak muda, khusus di bidang pertanian. Sasarannya adalah individu-individu, anak-anak muda yang mau bekerja di dunia pertanian pada rentang usia 17-39 tahun. Di Indonesia diselenggarakan di 4 provinsi dan 19 kabupaten. Salah satunya adalah di Banyuwangi. Terus mengapa Banyuwangi? Berdasarkan hasil evaluasi di awal, Banyuwangi memiliki potensi baik pertanian dan peternakan maupun SDM-nya untuk dikembangkan. Oleh karena Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang terpilih. Hal ini disebabkan karena minat generasi muda di bidang pertanian semakin menurut, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Nah, kapan lagi kalau tidak kita lakukan regenerasi pelaku pertanian? Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Andi Himawan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.